Oh kamu seperti ini ya, kayak perempuan gak baik, itu hal yang selalu di judge orang pertama kali Iya selalu di judge di Indonesia ya Betul sekali Kayak pengen, yaudah kita tuh memposisikan diri seksi itu pada tempatnya gitu Karena terlalu banyak orang yang Jadi diri lo tapi gak di judge orang, pasti kan lo happy ya, sama aja kayak kita ya Bukan say, pantatnya gedong banget ya Bukan main say Bukan main, jadi dia punya kelebihannya itu Terima kasih telah menonton Oke candy boys and candy girls, welcome back to my youtube channel Jadi hari ini seperti biasa aku bakal ngobrol bersama cewek-cewek barbar di Bali Cewek-ceweknya yang pasti bakalan seksi, shantik gitu loh Yang di Bali aku kumpulin dan aku mau wawancarai dia satu-satu Kenapa sih mereka bisa berpakaian seksi di sosmed Karena ini tuh pasti cewek-cewek pemersatu bangsa yang digemari sama kaum Adam Ya kalian buat kalian pasco, pasti kalian seneng banget Kenapa aku bawa ini? Karena clip on kita rusak guys Oke, jadi kan tidak mungkin di dari ini seperti ini ya kan Kita langsung saja menuju ke kolam renang Karena pastinya kita bakal berbikini Ria Udah pasti dong ada kolam renang berbikini Wuh lelah sayangnya tidak ada Dustin Yaudah kita langsung saja ke kolam renang Let's go Oke candy boys and candy girls, aku sekarang lagi bersama Bella Ciao Bella Hai semuanya Nama lu Bella apa sih? Bella Ciao Bella Ciao Itu utusan Di utusannya Mami Siska Bella Ciao, utusannya Mami Siska Betul sekali Pantus rambutnya hitam bener dah Uh panjang Iya panjang apanya Hei Rambutnya 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 Kenapa lu mirip orang Arab gitu ya stylenya? Iya masa sih Alhamdulillah Nah Bella Nih kan kita baru pertama kali ketemu Salam kenal Gue sih kayak liat cewek-cewek seksi gitu Yang pemersatu-pemersatu bangsa tuh kayak penasaran gitu Kenapa sih lu bisa seksi seperti ini? Apakah tuntutan pekerjaan atau memang ini style gue gitu Itu lu karena apa? Karena pasti kan dari keluarga tuh pasti nggak mengizinkan Apalagi kita tinggal di Indonesia gitu Kayak lu ngapain seksi-seksi? Pasti kan dari keluarga atau tetangga tuh pasti kan Nah lu tuh karena pekerjaan kah? Atau karena apa nih seksi? Kalau misalkan itu sih balik lagi ya memang identitas aku sih Kayak misal you can be whoever you are Kayak kamu tuh bisa jadi apapun Mau seksi mungkin kamu penampilan tutup atau apa Kita tuh nggak ngejudge ya sama sekali Tapi kalau misalkan this is what make me happy ya Aku percaya diri Karena bagiku seksi itu kita nggak cuma menunjukkan aurat kita, bodi kita Tapi bagaimana pembawaan kita ke publik Gimana kita bisa sepercaya diri itu menunjukkan diri kita Tapi juga dengan ada etika yang benar Nggak cuma yang sembrono Sembrono Yang aneh-aneh yang negatif gitu loh Ngomongin orang Ngomong kasar Itu jangan Lu ngomong kasar nggak sih? Kadang Ngamun-ngamun Dan manusia nggak ada yang sempurna ya Shay Astaghfirullah Astaghfirullah Berarti menurut lu seksi bukan hanya karena body terbuka Seksi itu bisa karena inner beauty yang keluar juga kan Cantik dari dalem Kayak gitu itu seksi guys gitu Maaf ya guys pake ini soal Hahaha Flipon gue rusak Shay Terus kemarin kan ada angin pake ini Jadinya Mohon maaf jadinya aku pake ini Tapi ini kedengeran kok sama berdua Oke Nah berarti lu lebih betah tinggal di Bali Karena di Bali tuh cewek seksi tuh bisa lebih berekspresi, bener gak sih? Mungkin dikarenakan di Bali itu kita orang-orangnya lebih terbuka ya Karena banyak juga orang asing disini ya Jadi untuk kita berbekinian atau terbuka itu mereka tuh sudah welcome Beda dengan kita di tempat lain Ada kayak pandangan yang merasa, oh kamu seperti ini ya Kayak perempuan gak baik Itu hal yang selalu di judge orang pertama kali Selalu di judge di Indonesia Betul sekali Betul sekali kayak gitu Nah gue juga kayak misalkan upload foto di bikini di kolam renang aja Dianggapnya tuh kayak, ih lu kok pakaiannya terbuka di upload di sosmed lagi lah Terus gue kalau di kolam renang atau di pantai gue pake baju apa? Pake yang ketutup, pake apa namanya itu Yang buat tidur Baju tidur, baju tidur, piyama Bukan piyama, apa sih yang jeblus gitu yang panjang Duster Duster Terus berenangnya nanti gimana dong Ngampang Wak, kayak ini Lumba-lumba atau apa Dan gue juga kayak suka memposisikan gara-gara terlalu banyak komenan Gue tuh selalu memposisikan kayak seksi yaudah depan kolam renang Lagi kolam renang baru pake bikini dan di upload ke sosmed Kalau lagi kayak di apa namanya tuh di kursi mungkin atau di tempat tidur Mungkinan gue kayak yaudah pake baju normal Karena gue tuh kayak pengen yaudah kita tuh memposisikan diri seksi itu pada tempatnya gitu Karena terlalu banyak orang yang terlalu judge gitu Terhadap pemersatu bangsa ini Yang gue rasain ya Yang gue rasain Nah lu sendiri nih netizen yang di Instagram lu pernah komentarin lu apa yang paling pahit Yang paling menurut lu Ini gak banget deh menurut gue gitu Pernah sih kayak pasti gak ada ini ya Gini ya balik lagi ya ke orang itu Semua orang kan bebas untuk membicarakan opini mereka Itu juga kita gak bisa kontrol apa kata orang tentang kita Betul Apa kata orang tentang Kak Candy dan sebagainya kan Tapi balik lagi ke diri kita bagaimana kita menanggapinya gitu loh Kalau kita kemakan sama omongan mereka gak akan ada habisnya kak Gak akan ada habisnya ya Betul sekali Jadi buat apa gitu Pada intinya maupun kita berbuat baik Pasti ada aja orang yang gak suka sama kita loh Yang benci banget sama kita Jadi sih kalau prinsipku sih kalau menurutku ya Even orang yang komen jelek-jelek di Instagram aku Dimanapun itu Aku sih gak terlalu ambil pusing ya Karena ya sudahlah maksudnya Balik lagi ke kita Kita mau nerima itu dalam hal yang positif Apa yang negatif Tapi I'm just being myself Itu yang paling utama sih Tapi lu pernah baper banget gak sih kayak Lu lagi misalnya mau menstruasi tuh kan kita kadang-kadang moodnya jadi turun gitu loh Kayak lu pernah gak rasa Ih ini orang gini banget sih Yang paling inget dikomentarin apa nih yang paling jahat Pernah sih waktu itu kayak mereka tuh bawa ke topik yang sensitif ya kayak orang tua Maksudnya ya ini gue gitu Jangan bawa orang tua Kayak gak ada hubungannya gitu loh Ayo misalkan kayak gini nih Ih lu seksi-seksi ya nanti orang tua lu masuk neraka gitu Betul banget Itu aku sering banget ya dapet DM kayak gitu Kayak maksudnya lu siapa lu Tuhan Hah nentuin gue masuk neraka apa gak Astaga Kayaknya lu emang pernah jalan-jalan ke neraka ya Iya pernah mampir ya Kayak neraka jahanam celupin ke bawah itu Dibakar hidup-hidup Cuh gitu Iya Ini kalau menurut gue sih ya Kini kan hidup di negara demokrasi gitu loh Menurut gue sih ya bebas aja Karena kalau menurut aku sih Kalau yang memang suka berpakaian seksi itu menurut aku sih bukan jual diri Jadi aku tuh kayak wawancari beberapa cewek yang seksi Pemersatu bangsa yang di Instagramnya seksi Di Youtube nya seksi Jadi 90% nya tuh mereka tidak prostitusi ataupun jualan Itu karena passion dia sendiri Kayak misalkan nih ada yang pernah gue wawancarin pengusaha Dia pengusaha suka seksi ada Terus dia kayak punya pekerjaan yang memang layak Tapi dia suka seksi Karena seksi itu menurut aku bukan hal yang harus di judge Ih lu tuh jualan Lu tuh gini Lu tuh kayak di mata masyarakat tuh gak baik gitu Karena menurut aku seksi ya karena passion gitu loh Karena jati diri kita Memang kita itu yang buat kita seneng gitu loh Nah makanya kenapa gue tuh kayak ngumpulin kayak lu Bella Kayak gue tuh pengen kayak ya kita ngobrol nih sesama cewek Gimana sih nih negara kita tuh kalo kita pake baju seksi tuh suka di judge gitu Karena ya kita tidak menutup kemungkinan Ah enggak kok misalkan netizen Enggak kok aku mah gini Ah boong banget loh Kalo kita lagi keluar pasti lah ada lah yang ngobrol Karena kita tuh kayak seksi Apalagi pake bikini seperti ini masih tabu gitu Betul Nah menurut lu kedepannya pengen Indonesia tuh lebih open minded atau gimana ini? Karena memang susah Memang susah gue tau Pastinya sih ngarepinnya sih untuk para netizen sih Insya Allah kedepannya lebih open minded ya Dikarenakan ya Ya just be yourself aja Lakuin apa aja yang membuat kamu happy Coba bayangin deh hidup lu ya Lu bisa jadi diri lu Tapi gak di judge orang Pasti kan lu happy ya Sama aja kayak kita ya Kita juga cuma manusia biasa ya Ini kita bedanya Kita berani untuk berbicara Kita berani untuk mengutarakan apa pendapat kita Kayak gitu loh Ya coba aja untuk dibantu dirubah Wah Esther Mams Maaf saya ada angin Balik lagi kayak misal harapannya sih untuk mereka lebih open sih Dikarenakan kita kayak seksi Kita nunjukin gini Bukan berarti kita cewek yang buruk Atau black woman gitu loh Kalian kan gak tau di belakangnya kita tuh kita ngapain Dan kita juga gak nunjukin kan Kalau kita ngapain sesuatu itu Oh kita seperti ini seperti itu Semua itu balik lagi ke hati kita loh Gimana tulusnya Gimana baiknya kita ke orang Gimana kita hormat dan sebagainya Kayak gitu sih Iya sih maksud aku tuh jangan cepet-cepet ngejudge Dan kalau masalah Ih tapi kan kamu tuh kayak ditunjukin ke publik tuh Keseksiannya Berarti bikin orang tuh kan Jadi horny atau sangi gitu Itu tuh kalau menurut gue sih tergantung otak lu Otak lu Kayak misalkan yang tertutup pun ketika otak lu jorok ya lu bakal kesitu Betul banget Iya gak sih Itu betul banget sih Jadi bukan berarti kita terbuka oh Jadi bahan makanan buat kalian Memang kalau dasarnya kalian memang lagi mau Ya lihat siapapunnya juga mau Iya iya Ini lihat hewan lewat Mau juga kalau dia Gitu 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 Oke lah kita ngobrolin masalah seksi Di mata publik sekarang di Indonesia Udahlah itu ya kita pokoknya segitulah Hempaskan Hempaskan Nah gue tuh pengen lebih tahu profile tentang lu Boleh Lu tuh asli mana kenapa bisa stay di Bali Aku asli Jakarta kakak Asli Jakarta Jakarta Aku udah ini ya mungkin udah bosen kali tinggal di Jakarta yang kayak gitu Pengen ke sawah ngeliat Oh pengen sawah Kumput ya Ubud enak tuh Gadis desa Gadis perawan Eh di Ciamis banyak tuh di Bogor juga banyak Masa kita pindah ke situ Sawah kenapa lu milih Bali karena lebih bebaskan pakaiannya Ember dong lebih bahagia Lebih bahagia Dan mungkin lu kenapa pengen di Bali atau lu tertarik dengan bule Memang senang aja sih sama tinggal kita lifestyle ininya Bukan semua sama bule itu mah plus aja Plus aja Kalau cintanya sama bule Alhamdulillah rezeki Memang jodoh Jodohku Dimana itu kayak gitu sih Ini katanya lu tuh sekarang tuh lagi berhubungan sama bule kan Sampai bule itu masuk mu'alaf Oh bisa sih Lu sekeran itu loh bisa Bisa narik orang jadi mu'alaf gitu ya Emang lu Untuk pengen pui pengen puan pengen puan di luar sana dengerin ya Kalau tuh like kong serius sama kamu They will do anything They will do anything Cinta itu gila kadang-kadangnya cinta itu buta Betul Iya kan Kalau misalkan mereka beneran serius Kalau misalkan kamu bilang oke ini persyaratan Kalau kamu mau sama aku nikahin aku keluarga aku mau kita satu agama Kalau dia beneran cinta tanpa ragu Tanpa ragu Masuk dia ke Islam Alhamdulillah Nama dia jadi siapa Abdul Jadi Abdul Karena terinspirasi seperti yang diboga-boga kayak-kaya Abdul Oh iya 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 Nggak gue cuma penasaran aja Tapi maksud lu kayak Lu kok ngomongin itu tapi bajunya seksi Karena kita lagi di pantai Maksudnya tuh kita ya Ya udah Gue pengen apa namanya penasaran aja sama dunia lu gitu Oh berarti sekarang cowok lu cinta mati Sekarang tuh bule cowok lu Ya iyalah dia bisa masuk ke religi kita kan Alhamdulillah ya Tuh kan lihat tuh gengs Even aku berpenampilan gini Aku membawa orang ke jalan yang benar Jadi jangan judge seorang hanya dari luar Betul itu Betul Betul bu guru Seperti itu say Tapi apapun agamanya Tapi itu mengajarkan yang baik Kebaikan Seperti itu Berarti ya cowok lu mau dibawa ke lu Berarti dia memang cinta mati Yang malu serius sama lu Insya Allah Nah umur lu berapa? 24 24 Cowok lu? 32 32 Oh maafan dong yang itu Pengalaman syai Pengalaman apa? Pengalaman mainnya Oh gak usah diragukan itu Gak usah diragukan 32 say 24 Tapi lu cepet dewasa ya di umur 24 Mungkin kelasnya hidup kali ya Jadi membuat kita belajar lebih awal Lu berapa lama tinggal di Bali? Aku udah 6 bulan disini Oh baru 6 bulan Berarti pas pandemi Kenapa lu mau memutuskan tinggal di Bali Enggak di Jakarta aja? Kayaknya kalau misalkan Kayak kita kerja Kita stress Kalau misalnya itu tinggal keluar ya Kayak ke pantai Kalau misalnya Jakarta Aku bosan ya Kayak ke mall Kayak capek ya Capek ya Itu aja Gedung ketemu gedung Gedung ketemu gedung Kayaknya ini lebih suasana Terbuka alam Terbuka alam Kamu bisa ekspresi Apa aja Berkreatifitas mungkin Lakuin apapun Jadi gitu sih Lebih kayaknya aja Semoga Jakarta bisa kayak gitu juga Enak banget dong Tapi gak bisa Kalau Jakarta kita Kayak gini-gini udah gosong Oh iya Tapi sama sih Bali juga Memang sekarang Memang lagi Di bulan Biasanya tuh bulan Juni, Juli, Agus Lagi ini ya Lagi musim dingin gitu loh Jadi Bali tuh gak terlalu panas guys Itu lah Aku lakinya sekarang lagi di Bali tuh Bali memang lagi gak terlalu panas Jadi kita bisa berbikinian Tidak terlalu tersengat matahari Betul sekali Tapi kalau mau pacaran sama bule Pasti dong kita harus kulitnya eksotik Oh iya dong Berarti lu sering jemur dulu nih Sebelum mendapatkan cowok lu yang sekarang Enggak juga sih Gak juga Jadi aku aja padanya Jadi aku aja padanya Kan yang jelas hatinya juga ya kan Oh masa Oh masa Oh masa sih Pasti kan cowoknya liat Uuh bodinya Apalagi kalau cowok bule tuh Sukanya pantat Saya Coba pantat tuh segede apa sih Mau ditunjukin nih ke netizen Iya kalau bule tuh tidak perlu Tete yang gede Yang penting pantatnya yang gede Oh iya Iya Karena pantatnya tuh gede banget Say gitu kan Kalau true walking Udah geter kemane-mane Harus Kakita turking bareng Kakita turking bareng Bisa keliatan Pantat lu kayak gini nih Gimana? Kayak gini Ayo Eh Jangan jatoh dong Lalu nanti deh Tentik-tentik jatoh Tuh kan say Pantatnya gedong banget Bukan main say Bukan main Jadi dia punya kelebihannya itu Pantatnya gedong Ini asli loh Asli ya Bukan plastik loh Bukan ini Bukan plastik Berarti lu kayak suka squat gitu-gitu gak sih? Iya suka olahraganya Squat olahraganya Nah olahraga lu apa sih Biar bikin pantat itu gede Seksi Squat sih sering gitu Kayak sehari misal 50 atau apa 50 sehari Oh my god tuh guys Jadi kalau Mau pantatnya gede Banyakin squat aja Minimal ngebentuk lah ya Ngebentuk Nah makanan apa sih yang bikin badan gak cepet gelembiran? Kalau gelembiran itu gencinginya kan olahraga Tapi balik lagi dengan kayak makanan lebih banyak konsumsi protein daripada karbohidrat Jadi lebih ngebentuk ini nih Oh iya Apa tuh biasa yang lu konsumsi? Kayak misal bisa dari dada ayam, ikan, daging kayak gitu loh Oh daging-dagingan proteinnya Daging hewan ya bukan daging-daging yang lain ya You know, jangan salah pilih kau Iya, nah gitulah tips seksi dari Bella Bella Chow Bella Chow Nah lu tuh, lu punya Youtube juga kan Subscribe dong, Youtube lu apa namanya Namanya Bella Daily Life, di subscribe ya guys Lu ngapain aja tuh di Daily Life itu Ya kehidupan sehari-hari aku sih Kayak masak, aku jalan-jalan travel liat mana Kayak gitu sih Berapa lama lu jadi Youtuber? Baru masing kayak 5 bulan kayaknya 4 bulan, 5 bulan 4 bulan, 5 bulan, subscriber lu udah berapa? 300, 400, masih 4 ribu? Enggak kakak 400 dong Oh yaudah ya Yang penting berjuang Yang penting jangan bosan Karena Youtuber tuh yang besar tuh bisa sampai 5 tahun loh Bikinnya itu 5 tahun Jadi kita harus sabar Betul banget Ya tidak mungkin kalau Instagram semua orang bikin Youtube dong Pokoknya rahasianya kerja keras pasti menghasilkan hasil Hasilnya Nah followers Instagram lu apa tuh ID nya? Biar di follow Oh iya follow juga di Bella Daily Life semuanya Ya di situ Instagram Pokoknya siapa tau kan Bella nanti putus sama pacarnya nih kalian tinggal on the way saja langsung Membuka pendaftaran Kan kalau putus kabarin ya Nanti gue kabarin ke netizen biar mereka memfollow Taruh aja ke di koran Di koran Bella sudah putus sama pacarnya gak jadi nikah ya kan? Mana udah mau alap lagi ya kan? Diputusin lagi Jangan sampai ya Allah Tapi lu memang mengarah kepernikahan sama cowok ini? Insya Allah gak pernah tau sih Berapa lama pacaran? Ya Allah Misikin aja ya jangan kasih tau ya Nanti jangan dikasih abar ini Ntar Di next video gak sih? Guys itu sangat masih pendek guys Tapi udah jadi mau alap Ini kayaknya rada labil perhubungannya Kayaknya Tapi semoga langgang sampai nikah ya Apalagi kan cowoknya udah mau alap itu butuh perjuangan ya kan? Buat meyakinkan dia Pokoknya semoga lu langgang sama cowoknya Menikah ya kalau gak jadi menikah kasih tau aku Biar aku umumkan Bella Single lagi Single ladies Ya udah lah Candy Boys and Candy Girls Thank you so much for watching And see you in the next video Jangan lupa like, comment, and subscribe Jangan lupa juga follow instagramnya lu Bella Dali Live semuanya Terima kasih semuanya Youtube-nya juga Bella Dali Live TikTok-nya juga Bella Dali Live 05 Semuanya Bella Dali Live 05 Semuanya Bella Dali Live 05 Oke bye bye semuanya Bye bye semuanya Makasih Bye bye semuanya 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 Bye bye semuanya